Seorang pengusaha wanita pembuatan tahu formalin berinisial PTM 36 tahun berhasil dipekuk Polres Subang, Jawa Barat. Terungkap pelaku bisa memproduksi tahu bercambun formalin ini sekira 9-10 kuintal per hari sejak tahun 2019 silam. Dengan usaha ini, pelaku bisa meraup keuntungan Rp30 juta per bulan. PTM sendiri berasal dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dikutip dari Kumpas.com, pada Kamis 3 Februari 2022, Kapolres Subang AKBP Sumarni memberikan penjelasan. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan Satras Krim Polres Subang pada Senin 24 Januari 2022 di rumah pelaku di Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selesai penangkapan pelaku, polisi lantas memeriksa 13 saksi yang merupakan pegawai PTM. Sumarni menuturkan pelaku sudah melakukan usahanya sejak tahun 2019. Pelaku bisa memproduksi tahu formalin 9 hingga 10 kuintal per hari. Tahu produksinya kemudian dipasarkan ke wilayah Majalengka, Cirebon, dan Purwakarta. Dengan usahanya ini, pelaku bisa meraup keuntungan sekitar Rp30 juta. Pelaku beralasan penggunaan bahan campuran formalin agar tahu buatannya lebih awet dan tidak mudah basi, sehingga bisa menghemat ongkos produksi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah panci dirigen ukuran 5 liter dan 3 bungkus kiluan formalin. Selain itu juga 3 botol literan berisi antibusa, serta 14 kotak berisi masing-masing 4 tahu putih formalin berukuran besar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pangan dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan denda Rp10 miliar. Bahwa diketahui pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar jam 14.30, di Pelurahan Sopamelang, diketahui adanya pelaku usaha yang memproduksi makanan berupa tahu, di mana pada saat produksinya tersebut mencampurkan bahan berupa formalin. Kemudian, setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata diketahui bahwa usaha ini sudah dilakukan sejak 2019. Dan produksi tahunya perharinya mencapai 9 sampai 10 kuintal. Dan dipasarkan ke beberapa daerah, yaitu di sekitar Majalengka, Cerbon, Purwakarta. Dari hasil kegiatan ini, pelaku usaha tersebut menerima keuntungan sekitar Rp30 juta per bulan. Ada pun tersangka yang kami amankan, yaitu saudara PTM, usia 36 tahun, pekerjaan rumah tangga dan memproduksi tahul ini. Kemudian, saksi yang kami berhasil periksa, yang telah kita periksa, untuk kasus ini sebanyak 13 orang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton!